wah ini dia maksud aku, ini yang aku catin di tadi guys wih gokil 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 oh my god kok bisa ya mereka kayak gitu ya assalamualaikum elsa disini hi guys, hi semua halo tetangga gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu dan semoga hari itu teman-teman semua selalu kuti selamat datang di channel youtube elsa widenti putri, hari ini aku mau ngucapin selamat hari kebangsaan malaysia yang ke 67, semoga malaysia menjadi negara yang lebih baik kedepannya sesuai dengan tagline atau tema kemerdekaan malaysia atau kebangsaan malaysia pada tahun ini, jiwa merdeka manusia yang merdeka itu bukan hanya manusia yang bersikap baik tetapi juga yang mampu untuk bersikap bijaksana, nah aku harap malaysia juga bisa menerapkan arti jiwa merdeka itu seperti apa di tahun ini aset proton ini berbagai macam jenis proton guys banyak juga ya banyak juga ya emas mobil elektrik pertama di malaysia terbaik sultan ibrahim yang dipertuan agung oh industri kreatif eh ada batman ipin, ipin, ipin ipin, ipin pasti ini ya selalu turut serta ialah kereta berhias laskopat production pencetus animasi tiga di negara dan rakan strategi kementerian komunikasi ada Kak Arus ada Opa ada Jarjit ada Exan ada Mimi di animasi di animasi di animasi upin dan ipin atau coba kita di animasi di animasi upin dan ipin ah Didi ada juga di animasi malaysia ke mata dunia turut serta maskot buatan animasi Didi klub tenas dari siri makannya makannya Boba Boy Masya Maso dan Ejen Ali Ejen Ali juga ada ini animasi kebanggaan malaysia guys banyak banget disukai sama orang-orang di luar negeri gabungan stesen penyiaran mewakili pelbagai stesen penyiaran di malaysia terdiri daripada radio televisyen malaysia RTM media prima bernama miasan mytv dan estro turut serta ialah personality tv dan radio stesen-stesen penyiaran seluruh negara banyak banget ini totalnya berapa ya total seluruh kontingen ini guys sukanegara ngaskotnya ini sebenarnya juga udah banyak kemarin yang buat video di youtube cuman aku tahan diri guys untuk gak men-action dan aku pengen lihat secara keseluruhan ok ini apa tuh balap motor anak kecil tim motor gp 7 unit motor sebagai juara dunia 2023 dalam FIM Mini GP World Series oh terjip guys ada anak-anak juga diikuti kontinjen angkatan pertahanan awam Malaysia APMM diketuai left-hand kenal pertahanan awam Muhammad Rahedi bin Halim dengan kekuatan selama 111 angkota baik saudara kita kongsikan kepada anda aset aset negara ini yang paling aku tunggu guys aset negara Malaysia ini siap 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 menuju ke pusat jaya untuk mengegarkan eh ada adik-adik cilik eh ada shuffle dance petugas eh tunggu tangan tunggu tangan tunggu tangan abang petugasnya abang tangkap aku bang ada kan gurau-gurau video dia tiktok bang bomba tangkap aku bang bomba weh udah mendarat tu guys saudara berikut pancaragam Rela Malaysia pimpinan ramai Jenur Liza ambkasi dengan kekuatan 50 angkota gabungkan akademi latihan Rela Malaysia dan pusat latihan Rela negeri Sabah bergerak gagah mempamerkan aku rela ditembak soal dengan kekuatan 200 pegawai dan angkota 200 pegawai weh sorak gembira ya guys yang hadir di dataran merdeka ini abang abang bomba hangkap saya abang bomba abang bomba abang bomba ni ada aje kan abang bomba ini yang paling yang paling populer guys yang dilengkapi peralatan bagi operasi berteknikal tinggi abang bomba abang bomba wuih abang bomba aku tadi nonton live sebentar juga pada banyak komen abang bomba abang bomba bang bomba wuih ada-ada-ada guys turut ditampilkan 24 aset kenderaan dan jentera modern pelbagai musik bagi operasi pemadaman dan penyelamatan seperti jentera bomba antik jenis danis k9 tender compact fire rescue tender husband and cbrne responsive light fire rescue tender fire rescue tender aerial landing platform third table water tanker dan foam tender garis pasukan elite malaysia berfungsi sebagai penyelaras kepada operasi mencari dan menyelamat maritim kebangsaan jangan tebak bang jangan tebak bang serta menjaga keselamatan perairan zon maritim malaysia termasuk zon ekonomi eksklusif meliputi sehingga 200 bantu nautica daripada garis pantai dengan motor mengawal melindung dan menyelamat serta dikukuhkan dengan cogan kata kami serius melaksanakannya maritim malaysia telah meletakkan keadaan siap-siaga menjaga perairan negara sebagai keutamaan dan pelbagai kejayaan telah direkodkan di peringkat nasional maupun antarabangsa pakaian pakaian ini dipakai oleh detajmen PGA Pantri PGA Senai Perak 69 Komando unit tindak khas UTK pakaian operasi tugas 6 pasukan polis pasukan gerakan udara dan pasukan simpanan polis persekutuan PSP wih gugupnya pakai kacamata gokil juga nih guys keren pula pakai sepatu pakai kacamata terbaik gugupnya nih tetap fashionable gitu ya kacang pula gugupnya guys wih kacang mata gokil gokil lama lagi nih jalan kata gugupnya kacang kakulis diraja malas ya ampun bang enak ampun bang pasukan pasukan ini pasukan komando elite dengan menampilkan pergerakan formasi hak yang menggambarkan nomor enam dan tujuh persembahan dari gabungan pasukan khusus bidyara mt ini mempamerkan kecekapan di dalam multiple compact taktik kesiap kesiap siagaan ini memberi gambaran tentang kesungguhan setiap operatif di dalam mempertahankan dan memberi jaminan kepada keselamatan awam su-30 mpm fa-18 d-100 hok fenec sepuling dan aw-139 muria banget nah ini dia yang kita tegu-tegu atraksi di atas awan guys sedang menghampiri ruang udara weh untuk menemui anda siap ketua ini yang paling aku gak sabar guys penampilan mereka di atas langit itu tu 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 bomba tentradarar malaysia yaitu agusta a109 dan md5 c milik tentral laut diraja malaysia tentral laut dan agusta as55 s fenec milik pdrm yaitu agusta aw 139 pdrm yaitu eurocopter as365 banyak juga eurocopter informasi persawat pada hari ini diketua sebentar lagi kita lihat informasinya guys sebentar lagi ya guys siapkan kamera siapkan kamera oke TUDM pertama ini dia yang aku tunggu tunggu ini dia formasi ini dia kepinggian 150 meter dengan memegang cogan kata kakas memusnah kami bawakan kepada anda pesawat home 208 jaman movers wah wah aku suka banget kalau ada asap yang warna-warni itu tahun dulu kan ada asap warna-warninya dikeluarkan dari atas langit itu guys terus bulat-balik apa dibutar-butar gitu pesawatnya yang aku tunggu ini lima nih dalam formasi bakal melintasi pentas utama dari hadapan dengan memegang cogan kata pejuang demi kebebasan pejuang demi kebebasan wih MC-nya juga bagus pembawaannya gitu ya ini nih asap Malaysia yang hanya bisa kita lihat di hari kemerdekaan Malaysia guys oke helikopter juga dipersembahkan kita milik UDM dengan berwarna kelabu empat buah pesawat EC-725 AP dan terpenglibatan operasi terkini pesawat ini adalah Op Kinabalu 2015 dan Op Murni tahun 2023 dan 2024 diikuti tiga buah pesawat berwarna kelabu AW-139 milik tentera udara di Raja Malaysia pesawat ini berperanan utiliti dan pernah terlibat dalam Ops Murni 2023 diikuti milik TLDM dengan berwarna kelabu dua buah pesawat Fennec dan sebuah pesawat Superlink Superlink diikuti dengan warna dan corak celoreng digital tentera darat ini khas corak Malaysia ini tentera darat diikuti dengan pesawat tiga buah pesawat A-109 biasanya ada bendera tidak dibawa bendera Malaysia dikibarkan di atas langit ini diakhiri dengan empat buah pesawat milik agensi penguatkuasaan dan keselamatan Malaysia didahui dengan berwarna merah dan putih sebuah pesawat A-A-C-365N3 milik APMM pesawat ini pernah terlibat dalam Of Muni Of Benteng dan Of Usir diikuti pesawat berwarna putih merah dan biru milik PDRM berwarna putih kuning dan merah milik bomba yaitu pesawat A-109 dan pesawat MI-17 Malaysia Air Force Pemangkalan terdiri daripada 20 buah pesawat helikopter yang telah diterbangkan dari Pangkalan udara Subang terus ke Putrajaya khas untuk tontonan seluruh rakyat Malaysia ok ok kamera 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 ini pesawat yang bawa rakyat palestin ke Malaysia gak sih bentuknya sama kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut dibawa naungan nomor 8 squadron nomor 14 squadron dan nombor 20 squadron pangkalan udara Subang dan Labuan meluncur negagak pada kelajuan 425 meter sejam di ketinggian 400 meter Malaysia sama-sama kita saksikan pesawat Airbus A400M dan Lockheed C-130 Hercules formasi ini diketuai oleh Meja Panom QDM pesawat pesawat ini pernah terlibat dalam Ox Piramid Ox Benteng Ox Starlight ke Turkiye dan yang terkini misi membawa rakyat Palestina iya iya kan iya kan ini dia pesawatnya iya besar banget berarti yuk aku sedang menunggu asap yang warna-warni itu guys ada gak diketuai oleh meja meja FIRO UDM for San Chile yang ada asap warna-warninya semuanya lewat guys berbarengan kayak kita lihat ini ya miniatur miniatur kalau disini sampai kecil sangat penyiri informasi di sebelah kanan anda pesawat MD530G dan A109 milik Tentera Darah Malaysia dan di sebelah kiri anda pesawat AW139 milik TUDM bersama pesawat Fennec dan Superlink dari TLDM diukuti di belakang pesawat AS365M3 milik MPMM bersama pesawat Agustaw AW139 milik PDRM dan mengakhiri formasi helikopter Mega pada hari ini iaitu pesawat A109 dan MI17 milik Bomber dengan menerbangkan cogang kata pasukan cekal kami amalkan dimana dan apa saja gagah di angkasa sedia berkorban guard protect safe sedia berhimat cepat dan musrah itulah tadi lintas wawanan pesawat kebanggaan negara kita yang semestinya bersedia waktu itu ada dia sebilangan masa dan dimana cua tapi apapun ini tekeran banget perwanti terang banget untuk makluman pesawat-pesawat angkut yang dipamerkan sebentar tadi merupakan pesawat angkut strategik dan teknikal negara yang berupaya diatur gerakan kebilang masa sama ada di kawasan yang ekstrim dan mencabar untuk makluman hadirin sekalian pesawat jenis perjuang yang dipamerkan tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara antaranya A2A Combat Air to Ground Air to Surface Electronic Warfare Recognition Suppression of Anime kayak mainan ya kalau lihat dari sini kecil banget sama-sama kita nantikan The Borneo Defender MC-nya ngomong aku merinding ini yang aku suka lihat informasi hari kemerdekaan Malaysia ini gila muter kayak gitu ini yang aku ini yang aku cari di tadi guys gokil 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 oh my god kok bisa ya mereka kayak gitu yang di lapangan yang di lapangan pada heboh teriak dengan deruman injin pesawat pesawat pejuang yang mengujakan itu tadi shotnya wuh mulus banget perputarannya juga mulus banget tadi terbaik kapten berdebar berdebar-debar berdebar-debar dia muter kayak gini wah kokil merdeka minum dulu ya guys capek teriak semua aset-asetnya ditampilkan di sini banyak asetnya asli ada gak ya yang ini buatan Malaysia guys yang ditampilkan di sini abang tentra asetnya yang ditampilkan asetnya dan fungsi adalah memberi pertahanan udara arah rendah dari selangan udara musuh berjarak efektif 5200 meter dan sistem panduan yang digunakan adalah IR facet homing dan tahun perkhidmatan jatuh ini masuk dalam perkhidmatan jatuh ini masuk dalam perkhidmatan ini perempuan-perempuan di sana teriak-teriak woy kuris ini juga teriak-teriak banyak banget aset diperbuat daripada negara Brazil dan pasukan yang memiliki jatuh ini daripada 51 regimen atur diraja dan 52 regimen atur diraja fungsi ini adalah memberi batu-tembakan ke atas sasaran strategik yang tidak dapat dijangkui oleh perkhidmatan atur diri medan yang lain jarak maksimum roket ini adalah bermula daripada 11.5 kilometer sehingga 86.8 kilometer berkaitan periannya tahun jatuh ini mula masuk pada peribatan sendarat pada tahun 2001 dan tahun 2009 dan umur semasa yang ini sekarang adalah 15 tahun dan 23 tahun 15 tahun dan 23 tahun menarui kontijen tentera laut diraja Malaysia ialah pacarangan pusat tentera laut diraja Malaysia dengan kekuatan satu pegawai dan 60 anggota pimpinan leptanen komander Muhammad Syamran berampi di LDM selagi penggerak musik dibantu abang tembak saya tembak saya ialah kontingen tentera laut diraja Malaysia dengan cogan kata sedia berkorban kontingen ini terdiri daripada 207 orang diketuai Pemanda Muhammad Aisar bin Harut di LDM bergerak bergerak di belakang penginjen tentera laut diraja Malaysia ialah aset-asetnya dimulai dengan high-end military watercraft di LDM tentera laut diraja Malaysia aset ini dilengkapi dengan sistem navigasi maritim yang berupaya beroperasi sehingga 70 batu nautika dari pesisiran pantai dan turut dilengkapi dengan weapon mounting sistem untuk digunakan bersama senjata dari jenis GPMG dan LMG lengkap dengan ciri-ciri unik seperti agility mobility dan speed trailer pertama dilengkapi dengan missile torpedo dan periwapi yaitu missile exorcet MM40 block 2 torpedo lightweight yaitu popo S MOD 1A dan periwapi MRAT oke nah itulah dia berbagai macam persembahan perbarisan dan perarakan sambutan hari kebangsaan Malaysia yang ke 67 selamat sekali lagi untuk negara Malaysia bisa menjadi negara yang lebih ke depannya menjadi slogan pada tahun ini Malaysia Madani Jiwa Merdeka rakyat bebas memberikan suara rakyat bebas memberikan pendapat dan antara pemerintahan kerajaan dan rakyat bisa berkolaborasi untuk menciptakan Malaysia yang lebih baik lagi ke depannya kayaknya sih gak dikeluarkan deh semua asen Malaysia masih ada yang tersembunyi yang disembunyikan oleh negara Malaysia yang gak boleh banyak orang tahu karena kalau banyak orang tahu nanti berbagai macam komentar orang lain terbaik untuk orang-orang yang sudah Sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ini semua orang bekerja keras untuk mensukseskan acara hari ini semua orang udah berlatih secara serius semua terbayarkan dengan penampilan yang luar biasa dari semua kontingen yang ada pada Sambutan Kemerdekaan Malaysia kali ini untuk video kali ini cukup sekian bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan kita ketemu di next video bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax